teman-teman hari ini dia mau bikinin rujak Assalamualaikum saya Lestin untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe jumpa lagi guys dengan Lesnar kabar terupdate terbaru tentang Lesti dan Bilar yang tentu membuat kalian semua pada penasaran bagaimana kak, sekarang dan dimanakah Rizky Bilar dan Dede Lesti Rizky Bilar lagi syuting jodoh wasiat bapak sedangkan sangkir kasih sepertinya mau rujakan sama sang manajer Rivivi ya terlihat dia sedang membeli buah-buahan namun yang paling menarik adalah ya beberapa jam beberapa waktu lalu banyak yang berusaha mendiskreditkan Rizky Bilar namun namun tak sedikit pula fan yang terus memberikan dukungan pada idola kita ini guys lihatlah sebagian komentar yang selalu mendukung Rizky Bilar tentu hal itu membuat sangkir kasih Lesti Kejora tentunya ikut merasa tak nyaman tak enak dengan pelakuan niter yang berusaha mendiskreditkan atau sampai menjat yang namanya sang calon imamnya Rizky Bilar tersebut sehingga si dedek dalam feed Instagramnya langsung mengunggah kemesraannya saat mereka berada di Sumba Lele Watu tepatnya guys ya kebersamaan kebahagiaan yang diunggah di feed Instagram itu pun menunjukkan betapa mereka berdua sangat kompak sangat serasi melangkah bersama tentunya bahagia bersama bersuka duka bersama tentu itu yang membuat kita semua pada baper dan cute dan tak lupa juga si dedek memberikan caption atas unggahannya tersebut kami manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dengan emoticon lop cinta hitam dan pipi merona tentu saja hal itu adalah untuk membela Rizky Bilar calon imamnya yang banyak mendapatkan diskredit mendapatkan sesuatu yang tak mengenakan dari para fan ataupun yang mengatas namakan fan tentu saja perhatian yang diberikan oleh kekasihnya itu membuat Rizky Bilar juga tak bisa lepas melepaskan perhatian dari unggahan feed instagram Lesti tersebut kemudian ia tak lupa memberikan emoticon pipi merona terima kasih dan cinta hitam lebih-lebih hitam yang menandakan cinta paling terdalam dan hal itu pun kemudian disematkan oleh si dedek Lesti Rizky Bilar eh pakai mampir lagi tambah nangis tambah gak tahan air matanya guys ya Fusun Nasi Mok juga kapal gul katanya wah terima kasih kata si dedek Lesti semangat selalu dua kesayangan ya Lesti kejualan dan Rizky Bilar sabar ya kalian terkejut astaga bahagia terus ya kapal terbaik kapal gul Masya Allah tentu saja kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita semua semangat terus sayang-sayang Mimin ya tentu saja mereka akan selalu semangat dan sudah saling tahu sama satu sama lain sehingga tentunya apapun akan mereka lalui bersama semangat terus sayang-sayang Mimin aw wow kata Iksan Pir Ican ya di Lesti munggu gak emoticon lope-lope ya cinta pink terakhir posting sama kakak itu tanggal 18 Desember sekarang tanggal 25 Januari hampir sebulan oke-oke berarti foto yang dari aku kalau gak akhir Februari akhir Maret akhir April eh enggak akhir Mei oh ralat bisa akhir Juni deh atau akhir Juli akhir Agustus bisa juga sih ah aku ah hehehe awan potret ada-ada aja dia mungkin memberi sinyal men bahwa pernikahan si dede udah dekat hehehe tentu buat kita semua semakin baper guys apalagi saling pengertian mereka berdua berusaha bahwa Lesti dan Bilal adalah next Rafi dan Nagita Slavina tentu dia siap apapun yang terjadi pada calon miswanya itu pada calon suaminya itu ya siap lahir batin karena dia tahu karakter Bilal kebaikan Bilal dan keluarganya begitu sebagainya Rizky Bilal pun sudah paham dan mengerti kebaikan Lesti dan keluarganya mereka sudah sama klop saling lengkap melengkapi satu sama lain bentuk hal inilah yang membuat cinta mereka semakin asik untuk diikuti badai mereka maju halangan dan rintangan mereka terus tak akan berhenti melangkah bersama kami kan selalu bersamamu abang dan dedik ya tentu kita dukung hal yang terbaik bagi mereka berdua ya guys ya itu disampaikan oleh Lesti dan Bilal ya Mas Amarandana ada yang juga bilang wow emoticon terus Leslar the power Leslar will never be Masya Allah Yuli maul gemas Lesti pun membalasnya dengan emoticon cinta putra serikat indah indahnya cinta maksudnya terima kasih kata si dedik dengan emoticonnya jelas bahwa hal ini menunjukkan seorang wanita yang merupakan calon istrinya siap apa saja untuk sang calon suami karena kita tidak tahu kita hanya bisa melihat dari luar yang itu ya di luar ekspektasi kita kita hanya bisa menyal tapi jangan sampai menghujat mendiskreditkan apalagi menghina satu sama lain kalau kalian merasa menyukai menyintai ya dan sayang sama mereka jangan sampai berlebihan berlebihan itu tidak baik sayangilah mereka tapi jangan jadikan mereka itu adalah boneka bagi kalian semua masa kalian akan menjadikan lesti dan bilang boneka sesuai keinginan apa yang kalian inginkan ya biarkan mereka natural apa adanya berjalan apa adanya biarlah si dedik menilai dari perilaku bang karena kita tahu bahwa apapun video dimana pastilah si dedik ataupun ini kalau berkaitan dengan misuanya maaf calon suaminya pasti dia akan selalu berusaha ngulik-ngulik apapun yang kalian ributkan pasti dia tetapi berusahalah untuk bijaksana dan ya tak mendiskreditkan tak menjelek-jelekkan atau menghujat mereka marilah kita dukung hal yang baik dan terbaik bagi mereka berdua jangan sok-sokan lalu kalian seakan-akan menjadi si dedik lesti atau si abang bi ya pasangan ideal saling melengkapi satu sama lain semoga kalian menjadi jodoh dunia akhirat amin untuk perempuan yang sedang membaca komentar ini semoga kalian dicintai oleh pria yang benar-benar tulus sayang sama kalian ya tentu karena kalian tahu kan bila begitu tulus mencintai si dedik lesti begitu pun si dedik lesti tulus mencintai riski beran apa adanya adakah laki seperti riski beran baru kenal aja sudah kasih apartemen kasih hadiah mewah waktu ulang tahun baru kenal beberapa hari apakah ada sosok pria seperti itu kita juga harus berpikir jangan langsung melihat wah kesalahan ini langsung hujatnya jadi gunakan logika kita jangan kalahkan pikiran kalian apalagi kalian ingin sosok-sokan menjadi yang namanya idola kalian jadi marilah kita arit dan bijaksana sarankan apa yang terbaik menurut kalian karena tentunya mereka semua sama-sama belajar menuju sempurna tak ada kesempurnaan itu kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala atau milik yang maha kuasa intinya guys yuk Leslar support ya tentu saja kita selalu support apapun saja mengenai Lesti dan Bilar kita support hal-hal yang terbaik guys kita doakan yang terbaik insyaallah kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian doakan pada siapapun termasuk pada Leslar ini jadi jangan mendoakan hal-hal yang tidak baik agar itu tak kembali pada diri kalian semuanya ya kitalah yang rugi kalau kita mendoakan hal-hal yang tidak baik pada orang lain malilah kita belajar untuk bijaksana penuh kasih sayang Allah manurahim tentunya ya kita selalu baca tiap hari ya apa yang menjadi kan kita sehingga terlalu menjustice selalu ikut campur urusan mereka kita cukup menilai tapi jangan sampai menghujat kalau begini bagaimana si Dedy Lesti langsung membela ini adalah sosok dari yang namanya calon istri yang baik bahagia selalu bagaimana tidak kita bilang sosok wanita yang baik ya banyak sayang kalian wow ya kenapa saya sampaikan bahwa dia dia adalah sosok wanita yang baik Allah tabur ke Allah Dede dan kakak sehat selalu terus ya Allah SWT selalu melindungi kalian amin ya karena ketika sang suami ada masalah calon suami ada masalah dia langsung garcep ambil tindakan membela dia membela begitu pun sama guys calon suami ya begitu ketika istrinya ada masalah kita harus langsung membelanya masalah calon istri baik kalian yang kemarin pada ngehina bila pikir Dede gak sakit ngeliat calon suaminya dihina-hina wow siapa yang gak sakit melihat calon mesuanya kalian gak tau tapi sok-sokan sok-sok-sok tau makanya kita hanya boleh menilai memberikan saran kurang elok dan langsung menjustice kalian bukan si Dede LST ataupun Rizki Wila tetap makanya kalian juga harus bersikap sopan dan jangan berlebihan karena kita tahu bahwa mereka tentunya semuanya menuju sempurna LST dan Bila dalam hal ini juga menuju sempurna dalam rangka memperbaiki hidup mereka masa depan mereka cinta mereka berdua semangat semangat ya tentu kita selalu support dan memberikan semangat sama mereka berdua yang sebentar lagi insyaallah kita akan menjadi surprise bagi kita semua karena mereka kan sukanya surprise gak suka sih nebar-nebar ini kecuali sudah berlalu kejadiannya semangat dalam lidungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ini adalah fit yang baik karena kenapa mereka tidak menghujat tapi mengikuti wow ya seperti ini idola kita kita mengharangkan mereka bahagia sebenarnya karena kita tahu bahwa LST dan Bila tentunya tak ingin apa ya ada celah tak ingin menampilkan hal-hal yang tak mengenakan bagi diri kalian makanya jangan suka menghujat menghina ataupun menganggap diri kalian paling benar memang gajah di pelubuk mata itu tidak akan tampak tapi semudir seberang lautan akan tampak sekali guys ya Allah langgeng terus ya dedek sama kakak jangan dengerin kata-kata orang yang diri oh jelas harus seperti itu guys itulah dukungan fan ini yang ditakuti yang banyak orang-orang yang bertandang ya pura-pura ngaku fan asik komen pertama wow udah ada yang pertamain guys masalah CIE vitamin dari pabriknya hayo halo seses napas lu pada kiut akhirnya diposting don't worry we get you back kontrat kita sebagai manusia memang tempatnya salah tapi bukan berarti kita tak ada kesempatan untuk memperbaikinya ya seindah apapun pelangi awan akan menunjukkan warna gelapunya sebelum hujan akan menunjukkan mendung sebelum gerimis sebuah perjalanan hidup kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang salah dan memberi pembelajaran yang berharga salam 6 bulan leslar warakallah kakak dan ddlst wow bagus banget kan kata-katanya itu adalah perwakilan salah satu dari fan yang baik guys ya berusaha untuk menyikapi segala sesuatunya dengan arif dan bijak sana tentu juga kita mengharapkan kalian-kalian semua untuk apapun itu dalam bersosmet dalam bermedia dalam menyikapi ya idola kita siapapun itu idola kita harus selalu arif dan bijak sana jangan seolah-olah kita menjadi idola kita ataupun menganggap idola kita adalah seperti ya robot jadi itulah hal-hal pesan-pesan dari sini banyak yang menguatkan Lesti dan si Bangdi tentu saja cute ya cute banget guys itu kan kemesraan diantara mereka berdua saat ada di Lele Watu Sumba Masya Allah ya luar biasa kan kekiutan di hari ini Bismillah ya Bismillah semoga ini awal yang indah nanti nantinya emas pun untuk menjadi emas akan ditempa agar bersinar sehat sehat-sehat dan bahagia selalu ya didik sama kakak ya Allah demi apa tabok pipi gua dong gua gak mimpi kan ya gak mimpi dong best pokoknya wow tentu hal itu adalah dukungan dan support dari fan dan kesenangan mereka kebahagiaan mereka melihat dua couple kita ini saling lengkap melengkapi satu sama lain saling dukung menguatkan baik Lesti maupun Bilar tentu saja mereka tidak ingin couple cutenya pasangannya didiskreditkan oleh orang lain dan belajarlah kita kalian semua untuk selalu berusaha menghargai privasi orang lain apapun itu kita hanya bisa menilai tetapi jangan sampai mendiskreditkan atau mencacu magi tentunya itu tidak boleh tidak boleh jangan sampai kejadian kejadian seperti itu terurang lagi marilah kita selalu sportif apapun itu dan bagaimanapun idola kita ya kita doakan saja hal-hal yang terbaik bagi mereka apalagi Lesti dan Bilar ini kan sudah jelas insyaallah di tahun ini mereka akan menikah jadi bagi kalian selalu dukung dan mendoakan yang terbaik jangan kalian ya karena ingin cepat-cepat ingin merasakan keciutan mereka berdua merasakan pernikahan Lesti dan Bilar kalian langsung ya minta mereka segera menikah biarkanlah Lesti dan Bilar mempersiapkan hari bahagia mereka berdua tentu dengan ini kita ambil hikmah dan pelajaran yang baik bahwa Lesti dan Bilar adalah sosok pasangan yang baik karena kenapa mereka satu sama lain saling mendukung baik dalam suka dan duka tak hanya mau disenengnya aja tetapi dukanya malah kabur guys banyak dan ada cerita seperti itu ya seneng-seneng dia tempel pas susah-susah kabur jangan sampai kejadian-kejadian itu terjadi jadi kita doakan mereka dengan doa doa terbaik dan insyaallah kalian juga yang mendoakan yang terbaik doa-doa itu akan kembali pada diri kalian juga itu saja kabar terbaru terbaper di hari ini tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang satu sama lain saling menguatkan udah pas ini udah tinggal mempersiapkan hari bahagia itu saja jangan lupa like komen dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati